Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Intro Seorang bocah 4 tahun di kota Medan jadi korban percobaan penculikan di depan rumahnya sendiri Video percobaan penculikan itu tersebar di media sosial Kejadian tersebut terjadi di Jalan Melur, Setia Budi, Kecamatan Medan, Selayang pada Rabu 22 Desember lalu Dalam video tersebut tampak seorang pria berseragam TNI Ternyata pelaku pencobaan penculikan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri Dikutip dari tribun Medan.com dari pengakuan penjaga rumahnya bernama Seno Pada saat hari kejadian memang terjadi keributan di lokasi tersebut Keributan itu sendiri dipicu lantaran ada dua unit mobil yang datang tiba-tiba Dan hendak membawa kabur seorang anak yang sedang dibonceng menggunakan sepeda motor Kemudian ada laki-laki turun dari mobil dan langsung menarik paksa anak perempuan tersebut Menurut Seno, laki-laki yang menarik anak perempuan itu datang bersama ayah kandung sang anak Kemudian belakangan ia mengetahui ternyata keributan itu disebabkan karena seorang ayah Hendak membawa anak kandungnya sendiri yang saat ini sedang diasuh oleh ibunya Menurut keterangan Seno, saat keributan terjadi juga muncul laki-laki berseragam TNI Laki-laki berseragam TNI itu datang bersama rombongan ayah sang anak yang dituduh hendak menculik Dari penuturan Seno, oknum TNI itu sempat ditanyai oleh ayah tiri si anak perempuan bernama Tegu Namun Seno tak menjelaskan lebih lanjut kenapa dan untuk apa tentara itu hadir di lokasi Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program heboh banget Pasti heboh hanya di Banjarmasinpost News Video